Kita baca bahwa tetap ada yang tidak dipaksa untuk dilupakan oleh publik. Karena ini menyangkut satu panitia yang mungkin baru bisa dibongkar setelah rejim berganti. Jadi, kilometer 50 itu sudah jadi monumen. Setiap kali kita akan diingatkan bahwa ada memori di kilometer 50. Bagaimana mungkin kita mau hidupkan harapan kalau memori itu belum kita bongkar? Apa sebetulnya yang ada di situ? Kita tetap menduga bahwa ini akan jadi black number atau kasus yang akan ditinggalkan, dibiarkan. Jadi, sekali lagi, prestasi Pak Jokowi akhirnya akan diingat bagian yang buruk saja bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal ini ada kausa selebr, yang bahkan dunia internasional tetap menunggu keterangan dari Komnas HAM, dari keterangan presidik pemerintah. Jadi, semakin banyak kasus yang ditunda, semakin penundaan itu menimbulkan pengertian buruk tentang demokrasi itu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sebentar lagi, besok lusa. Itu sudah akan satu tahun dan kita tidak tahu prosesnya sepertinya masih selimuti kabut yang tebal, awan yang tebal. Memang ada proses persidangan peradilan yang saat ini terhadap dua orang berpangkat di bawah. Tapi banyak laporan-laporan, banyak hasil investigasi yang tidak menyentuh dalam persidangan ini, bahkan disentuh pun tidak. Cerita tentang land cruiser hitam, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, bahkan terus terang saja, ada perasaan kita terteror di sini. Sehingga komponen-komponen civil society sepertinya tidak bicara lagi terhadap nasib enam anak manusia yang dihilangkan nyawanya. Unlawful killing. Padahal tanpa menyebut siapa dia, latar belakang agamanya apa, kan tidak boleh ada warga negara yang dengan mudah dihilangkan nyawanya. Termasuk warga negara lainnya, yang baru-baru ini berangkali juga sempat dibacok seperti yang namanya Jurkani di Kalimantan Selatan itu. Setelah kunjungan Presiden Jokowi hari ini, besoknya ada peristiwa pembacokan, yang orang menganggap link to illegal mining, tetapi kemudian prosesnya ternyata terlalu dimoderasi. Kira-kira begitu. Termasuk juga ini. Sebagai orang yang paham filsafat, walaupun saya ngomongnya muter-muter, karena saya harus ngomong muter-muter, kita tahu kita bicara tentang hot issue, ngeri-ngeri sedap. Apa yang ingin Anda katakannya? Kan kita baca bahwa tetap ada yang hendak dipaksa untuk dilupakan oleh publik gitu. Karena ini menyangkut satu panitia yang mungkin baru bisa dibongkar setelah rejim berganti. Tetapi soal-soal yang menyangkut hak asasi manusia itu extra judicial killing, unlawful killing, atau summary execution itu. Itu semua istilah-istilah teknis yang menunjukkan bahwa ada pengingkaran terhadap martabat manusia. Jadi pesannya adalah kemartabatan manusia itu. Yang kemudian harus kita tuntut terus. Karena nggak mungkin kita bikin politics of hope, kalau politics of memory nggak kita selesaikan. Jadi, kilometer 50 itu udah jadi monumen. Setiap kali kita akan diingatkan bahwa ada memori di kilometer 50. Bagaimana mungkin kita mau hidupkan harapan kalau memori itu belum kita bongkar. Apa sebetulnya yang ada di situ? Nah, semua yang samar-samar itu menimbulkan dugaan yang makin tebal. Dan keterangan pemerintah atau pejabat yang berkepentingan. Tidak kita lihat hari ini kan. Kita tetap menduga bahwa ini akan jadi black number atau black kasus yang akan ditinggalkan, dibiarkan. Jadi, sekali lagi, prestasi Pak Jokowi akhirnya akan diingat bagian yang buruk saja. Bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal ini ada kausa selebr, yang bahkan dunia internasional tetap menunggu keterangan dari hak, dari Komnas HAM, dari keterangan resmi pemerintah. Jadi, semakin banyak kasus yang ditunda, semakin penundaan itu menimbulkan pengertian buruk tentang demokrasi. Kita ingat lagi, begitu disebut kilometer 50, kita ingat lagi soal Munir. Kita ingat lagi soal Novol Basudan, segala macam. Jadi, justru ingatan kita menjadi tebal karena ada upaya untuk menghilangkan ingatan. Kan ini intinya, ingatan yang tidak dihapus akan menimbulkan ingatan baru. Itu sama seperti ingatan kita pada mantan. Semakin dihapus, kenangannya makin kuat. Kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!